Dan katanya juga setelah jadi, filmnya 8 jam. Raff, raff. Pokoknya kalau selama syuting Mas Jogros nggak bilang cut, kita lanjut terus. Iya, nggak boleh berhenti. Itu yang bobaan sebenarnya. Yang paling sering salah siapa? Semua. Alhamdulillah gitu sih. Yang kita sering naikin di saat pandemi, apa? Siapa? Tadi kan dapet bocoran, ternyata waktu syuting banyak yang nggak sesuai skrip. Bukan nggak sesuai skrip, atau memang sengaja? Atau gimana? Ceritanya gimana tuh waktu produksi? Ceritanya ada, cuman jadi kayak plot aja gitu. Dialognya banyak yang dirubah di lokasi. Lebih tepatnya bukan dirubah, tapi nggak dipakai. Dirubah dong. Yang diubah siapa lagi? Improvisasi oleh kalian sendiri? Sesuai arahan saudara. Ajaran saudara. Dan katanya juga setelah jadi, filmnya 8 jam. Raff. Raff. Iya, raff. 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 Dan harus dipadetin, jadi satu. Menjadi sekitar 100 menitan lah ya. Pokoknya kalau selama syuting Mas Yugurus nggak bilang cut, kita lanjut terus. Iya, nggak boleh berhenti. Oh, oke. Jadi ngobrol aja terus? Iya. Dengan kemodokan masing-masing. Itu yang boban sebenarnya. Nah, ini kan tadi, tadi Duna bilang ini kan toko komedi ya. Kalian sebetulnya orang aslinya ada yang mirip nggak selera humornya? Apa gimana? Harus menyesuaikan? Waduh, berat itu. Mungkin sebenarnya kalau secara kita bercanda di kehidupan, pasti adalah yang kita tiru dari Sri Mulat juga gitu. Cuma kan yang dipersulitnya itu adalah kendala di bahasa, bahwa yang dipilih oleh Mas Nugros dan tim itu bukan orang Jawa dan bukan orang yang pasti berbahasa Jawa istilahnya, semuanya. Semuanya? Semuanya. Jadi ada 9 orang lah yang nggak bisa bahasa Jawa. Sama sekali. Dua orang doang yang bisa bahasa Jawa. Itu si Rifnu ya? Enggak. Enggak juga? Lang yang jadi Basuki sama Eric Estrada sama yang TSE. Sisa aja nggak ada yang bisa bahasa Jawa. Enggak ada. Jadi kebanyakan paniknya kalau ngomongnya Mika harus terus. Enggak lah itu. Improvisasinya itu loh yang sesuai. Mau improve tapi nyampe sini dong. Ngomongnya apa ya? Ngomongnya apa ya? Ada di sini nih. Di sini ada. Ada. Ngomongnya coach dong. Ada. Ada. Apa namanya bahasa Jawa. Dan itu setiap hari kita dikontrol. Iya. Kalau di lokasi ngomong bahasa Jawa dong. Gak sebuahnya bisa bahasa lagi. Yang paling sering salah siapa? Semua. Lu yang begitu sih. Gua, gua, gua. Gua yang paling sering. Biasanya pencetus yang paling lucu atau yang paling. Biasanya kan ada tuh. Satu. Satu energi karakter yang emang. Atau gak emang orang aslinya. Yang provokatornya. Yang penyemangatnya. Atau apanya gitu. Ada gak siapa yang paling kayak gitu. Mood makernya. Itu susah sih ya. Semuanya ya. Masing-masing punya keunikan ya kan. Iya. Udah gitu kalian cowok semua. Ceweknya cuma dua. Iya. Tiga. 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 Oh iya. Iya dua. Dua. Tapi kalo yang memang celutukan yang paling rese. Itu biasanya si Basuki. Dan memang karena karakternya beliau seperti itu kan. Iya. Biasanya itu. Wow. Tapi menurut kalian emang. Apa karakter Srimulat yang kalian parahin emang udah. That's you. Atau sebetulnya. Ah tau gitu. Sebenernya gue pengen lo jadi Tessie. Sebenernya gue pengen jadi Tarzan gak ya. Ada perasaan gitu gak. Gue pengen jadi siapa? Kalo boleh mau Bilih. Kalo boleh mau Bilih. Kalo boleh mau Bilih. Kalo misalkan. Kalo gue emang dari awal pengennya Pak Timbul. Oh emang udah sesuai. Kalo Biyo apa Biyo? Aduh. Gak pernah nonton lagi. Aku tuh ditawarin gak pernah nonton Srimulat tuh kayak gimana. Jadi begitu ditawarin gak pernah nonton sekali. Gak pernah nonton sekali. Udah 90. Jadi yang di riset tuh ya taunya cuma Gepeng. Oh jadi risetnya karakter sendiri. Emang risetnya karakter sendiri. Jadi gak merhatiin yang lain gitu. Oh Morgan. Kalo gue realistis aja ya. Srimulat itu kan orang Jawa. Realistis aja. Ya kan. Ketinggian kalo gila Srimulat sebenernya. Realistis aja. Jadi udah paling cocok lah ya. Paling cocok. Ternyata Bum Paul ini ada campuran manado. Tapi kan sebelum tau Bum Paul kan. Bum Paul meninggal juga. Kayaknya belum lahir atau masih kecil. Setahunya orang Jawa. Jadi kayak gak pernah bermimpi untuk main Srimulat. Ternyata ada di Jawa semua. Gue juga ada juga sih. Sebenernya. Tapi ternyata di film ini gak ada. Tokohnya belum sampai ke situ. Ternyata di belakang-belakang. Kalo kalian kan yang awal banget kan. Cetanya karakternya. Tengah siapa? Gogon. Gogon seru banget. Orang Jawa juga. Mulai nih. Tapi kenapa sih. Aku pengen tau. Alasan kalian ngambil film ini. Padahal kalian tau. Kalian gak bisa bersejawa. Karakter yang akan kalian perankan. Kesulitannya pasti akan. Bebannya pasti tinggi. But. Kenapa kalian mau ambil? Ya duit. Gak tau yang lain ya. Tapi kalo gue sih kayak script ini tuh jarang-jarang dateng. Ya. Unik ya. Karena untuk biopic kayaknya untuk muka-muka gue tuh kayaknya kesempatannya sedikit gitu ya. Kalo gak pemain dulu tadi ya. Tadi realistis banget ya. Ya. Ini banget. Realistis banget. Realistis banget. Boleh berbipi tapi kita harus realistis gitu. Jadi kayaknya jarang-jarang nih script ini dateng. Jangan nama besar Sri Mulat juga. Tantangan juga sayang kalo itu. Iya. Ehm. Bil? Ehm. Iya tantangan. Bener sih. Tantangan. Gede banget ya. Apalagi biopic. Terus gak bisa bahasanya. Terus gimana. Caranya secara fisik juga mendekati ke orang aslinya. Jadi. Ehm. Sayang banget dilewatin. Bener banget. Sayang banget kalo udah dipercayakan. Terus dilewatin gitu aja. Ehm. Kalo gue mungkin yang pertama. Ada prestis juga ya. Ehm. Dan prestis dalam arti. Ehm. Keluarga gue dari dulu. Keluarga besar terutama. Mereka nonton Sri Mulat. Jadi pasti keluarga gue. Gue pengen membuat keluarga gue bangga gitu. Ehm. 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 ya setelah ini Cuma kita mungkin tempatnya pengen tahu Aduh ini seri mulat kita gimana cara nontonnya kapan keluarnya mungkin bisa di-share kali ya ya seri mulut ilang mustahak lain-lain mulai tanggal 19 Mei 2022 di bioskop di bioskop ya di mana-mana ya jadi bukan di OTT bukan di mana tapi layar pancak tapi layar lebar yang udah hadir kebuka udah bisa nonton jangan takut ke bioskop support film Indonesia oke jadi begini ya oke judulnya dan tega tebak gambar tapi gambar itu akan digambarkan oleh teman kalian di punggungnya masing-masing jadi dimas temennya di temennya sorry di punggung temennya jadi misalkan Dimas gambar di punggungnya biwan biwan gambar di eh BIO terus di BIO di punggungnya Morgan gitu nanti harus nebak tuh kok saya kasar maaf ya kurang jantel tadi Aduh-duh-duh-duh kesel nih sama lo nggak apa-apa banyak kok yang kesel mohon maaf ya gambar gue mohon maaf oke udah mulai belum jadi yang di atas jangan di baju ya di warnain juga nggak ya eh ya oke Oke lu warnain sampe selamanya lagi oke nih ya oke kita kasih dulu ya kita kasih dulu ya ini adalah bagian tubuh dari wajah seseorang yang kenceng aja kan oke waktunya satu menit ayo cepet Morgan come on harusnya dia gambar kamu gambarnya juga Biyo iya kamu harus merasain kebanyakan kelamaan mikirnya dia tuh udah gambar dulu sih Bi udah susah lu kalo gambar tuh harus gede iya dia mana tau itu apaan iya gede tau bu ngarang aja nah coba ini nah ikutin ikutin ini boleh nempak lagi sekarang? boleh boleh aja gigi gigi nah itu udah udah deket 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 anget anget hidung kumis ini mah dia ga ngerasainnya ya cuman tebak aja let's go kumis coba coba ini nih ini berdasarkan gambar ini tau gak ini apa tapi lo ketembakan itu kuping ya ya itu mah sebenernya tebak tebakan aja tebak tebakan aja kalo gitu kayak kita main tebak gambar ya main tebak rejeki oke ini ya oke ini lagi ya? lagi satu lagi satu lagi boleh tebak juga satu lagi satu lagi udah oke oke 3 2 1 lo gak mau kasih clue iya clue nya yang kita sering naikin di saat pandemi apa? siapa? ini bener 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 laki 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 bukan kita bukan gue semua 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 sama apa? mobil tuh lo yang ngebau ini eh sama dong ada yang ngebau ooooh MRT itu yang ngerti kita doang itu yang ngerti kita doang itu yang ngerti kita doang segmen tuh jogse kan viral ayo lo bakal 10 9 mobil mobil motor motor sepeda bener bener keren keren ada yang sepedahan gak sih? saya juara sepeda disini masuk beneran jualan beneran sepeda apa? beneran, wih bagus banget oh sebenernya beneran nih kok bagus banget sih gak dijawab lagi sibuk apa jualan spain oke, terima kasih banyak Dimas terima kasih BIO dan terima kasih Morgan terima kasih terus Dimas juga salam buat semuanya keluarga, pacar yang tadi single aja single aja yaudah pokoknya jangan lupa ya nonton film Indonesia dan support juga film Indonesia salah satunya ada Sri Mulat yang akan tayang di 19 Mei di bioskop-bioskop kesayangan anda jangan lupa juga nonton acara-acara TS Media yang lainnya, so thank you so much for watching and see you next episode, bye bye